Intro Para saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Riak Sabda edisi Senin 11 Februari 2019. Para pendengar yang terkasih, pada waktu saya kecil dulu, biasanya saya sering bermain layang-layang. Mesti saudara-saudara tahu layang-layang, ya tidak? Nah, ketika bermain layang-layang bersama dengan teman-teman yang lain di lapangan, biasanya layang-layang itu saling adu. Lalu biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah berarti tali layang-layangnya terputus, karena kalah beradu dengan layang-layang yang lain. Nah, momen ketika ada layang-layang yang putus inilah yang cukup seru untuk diceritakan. Jadi biasanya ketika ada layang-layang salah satu teman yang putus, maka anak-anak yang lain akan berlari mengejar layang-layang ini, untuk mendapatkan layang-layang itu. Nah, siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat larinya, dan siapa yang paling tangguh perjuangannya, maka dia yang akan bisa mendapatkan layang-layang yang putus talinya itu. Lalu kalau ada, lalu orang yang malas, yang tidak mau mengejar layang-layang itu, tidak mau berusaha sedikit pun, dia tidak akan bisa mendapatkan layang-layang yang putus itu. Dan ketika layang-layang yang putus ini berhasil didapat, maka itu, layang-layang itu akan menjadi milik orang yang berhasil mendapatkannya. Maka, para saudara yang terkasih, kalau Anda membaca Injil pada hari ini, Anda akan menemukan kisah Yesus yang dikejar oleh orang-orang yang ingin memperoleh rahmat dari Yesus. Dikatakan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya mendarat di sebuah pulau, di satu tempat. Lalu orang-orang di situ kenal dengan Yesus, dan mereka berlari mengejar Yesus. Membawa orang sakit, orang lumpuh, supaya mereka ini beroleh kesembuhan. Dan ada juga orang yang bersaha mengejar Yesus, hanya untuk menjamahnya saja. Dan ketika mereka menjamah Yesus, mereka menjadi sembuh. Para saudara yang terkasih, dalam hidup ini, kita harus punya semangat untuk terus mengejar Yesus. Kalau kita hanya berdiam diri saja, maka rahmat yang kita harapkan, kita dapatkan dari Yesus, tak akan pernah kita beroleh. Banyak orang meminta terus kepada Yesus. Yesus saya ingin rahmat kesembuhan, Yesus saya ingin rahmat, sukacita rahmat ini, rahmat itu. Tetapi, dia tidak berusaha. Sama seperti pengalaman ketika layang-layang putus tadi. Ada orang yang ingin memperoleh layang-layang yang putus itu, tetapi dia tidak mau mengejar layang-layang yang putus itu. Dia tidak mau berlari. Maka tidak bisa layang-layang itu dia peroleh. Nah, sama dengan kita dalam hidup ini, kita ingin mendapatkan sesuatu, kita meminta kepada Yesus, tetapi kita tidak mengejarnya. Kita tidak melari kepada Yesus. Tahu kita lari kemana. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini, menyadarkan kepada kita untuk mari bersama-sama, kita tumbuhkan kembali semangat untuk mengejar Yesus. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, jangan kita lari kepada hal-hal yang lain. Tetapi, datanglah kepada Yesus. Hanya dalam Yesus kita beroleh kesembuhan. Hanya Yesus yang mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Maka kalau misalnya dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita mengalami kesulitan, jangan lari kepada dukun, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tetapi, datanglah kepada Yesus. Ketika Anda sakit, jangan Anda sibuk mencari dukun-dukun yang terkenal di kampung-kampung. Tetapi, carilah Tuhan Yesus. Kejarlah Dia. Maka, ketika kita sudah mengejar Yesus, kita datang kepada Yesus, menyentuh Yesus. Pada saat itulah rahmat yang kita inginkan tercurah atas hidup kita. Pertanyaannya adalah, di mana kita bisa melihat Yesus? Bapak Ibu bisa menjawabnya? Di mana kita bisa melihat Yesus? Yesus kita temukan di, salah satunya adalah, gereja. Maka bagi para saudara yang saat ini, sedang mengalami, kemalasan untuk datang ke gereja, mari kita tumbuhkan lagi semangat. Kita datang ke gereja dengan penuh semangat. Karena di situ ada Yesus. Dan ketika kita datang kepada Yesus, ingat, kita diberikan kesembuhan. Kita diberikan rahmat yang kita butuhkan atas hidup kita. Amin. Terima kasih telah menonton!